Tim CCTV kasus KM50 Laskar FPI AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai disebut dalam surat dakwaan Verdi Sambo hingga Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam kasus ini Acai mengorbankan anak buahnya AKP Irvan Widianto untuk mengamankan CCTV di Duren 3. Berawal dari Hendra mendapatkan perintah dari Verdi Sambo untuk mengaburkan kasus kematian Brigadir J. Yang kemudian menghubungi secara langsung AKBP Acai dan juga melalui Agus Nurpatria untuk melakukan screening CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo. Namun saat itu Acai tengah berada di Bali dan akhirnya memerintahkan anggotanya AKP Irvan. Hal inilah yang kini juga menyerat AKP Irvan menjadi terdakwa kasus obstruction of justice. Lantas siapakah sosok AKBP Ari Cahya Nugraha sebenarnya? Diketahui AKP Ari Cahya Nugraha sempat menjabat sebagai Kapolda Jakarta Utara pada tahun 2016 silam. AKP Irvan Cahya pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada tahun 2018 lalu. Saat masih berpangkat kompol, ia juga berhasil mengungkap kasus sabu sebanyak 1,8 ton di perairan Anambas, Kepulauan Riau, dan 240 kg sabu di Dadap, Tanggerang. Kasus itu juga membuatnya mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Kanit 2, Subdit 4, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dalam kasus Sambo, AKBP Acai termasuk personel yang ditempatkan di tempat khusus. Namun, AKBP Ari Cahya Nugraha tercatat telah selesai menjalani masa kurungan per 9 September 2022 lalu. Ia pun harus kehilangan jabatannya. Sebagai Kanit 1, Subdit 3, Ditipidum, Baris Krim Polda, dan Kini dimutasi sebagai Yanma Polda. Terima kasih telah menonton!